Intro Shalom, salam sehat bagi kita semua Pada video kali ini, kita akan berkenalan dengan salah seorang teladan awam gereja katolik yakni I.J. Kasimo atau dikenal dengan nama lengkapnya Ignatius Joseph Kasimo Ignatius Joseph Kasimo lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1900 Terlahir dengan nama Kasimo Hendro Wahyono Ia adalah anak kedua dari sebelas bersaudara Orang tuanya adalah Dalikem dan Rono Sentika Seorang prajurit keraton Yogyakarta dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan Sejak kecil, I.J. Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton Dengan demikian, ia merasakan dan paham benar dengan cara hidup keraton yang semuanya berpusat pada Sultan Pendiri partai katolik ini dianugerahi gelar pahlawan nasional Pada upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional yang dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada tanggal 8 November 2011 I.J. Kasimo mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan nama yang masih asing Dan tidak terlalu dikenal Pun juga bagi sebagian orang katolik I.J. Kasimo, anak seorang prajurit keraton Yogyakarta yang menjadi katolik Di bawah asuhan Pater Van Liet S.J Telah menjadi teladan bagaimana berpolitik semestinya dihidupi Dan mengabdi kepada kepentingan rakyat I.J. Kasimo pernah menjadi murid Pater Van Liet S.J Di sekolah guru muntilan I.J. Kasimo muda banyak mengabdikan diri dan karyanya di bidang pendidikan Selain pendidikan Pernah juga I.J. Kasimo muda Bekerja sebagai mandor perkebunan karet Namun, karena keberanian I.J. Kasimo membela buru-buru yang ditindas I.J. Kasimo akhirnya dipindah kembali menjadi guru pertanian Kedalaman dan penghayatannya akan iman katolik dalam hidup nyata di masyarakat dan bangsanya Sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap ajaran sosial gereja Inspirasi dari ajaran sosial gereja yang menekankan kemerdekaan Persamaan hak dan persatuan bangsa mendorong I.J. Kasimo Untuk mulai aktif di berbagai organisasi pergerakan dan politik Peranan I.J. Kasimo dalam perjuangan kebangsaan dimulai dari kegigihannya Membela dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan di dalam Volkskrant Atau Dewan Rakyat Dari tahun 1931 hingga 1943 Pidato terkenalnya di Volkskrant Adalah ketika dia menyerukan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia Dalam sidang Volkskrant 19 Juli tahun 1932 Bagi kalangan katolik sendiri I.J. Kasimo dipandang sebagai bapak politik Bagi umat katolik Indonesia Lewat partai katolik yang didirikannya I.J. Kasimo mau menggarisbawahi Bahwa iman katolik adalah iman yang harusnya menggema Dalam hidup bermasyarakat sehari-hari I.J. Kasimo melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan Yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan Dan kesejahteraan masyarakat Dan ini semua dia yakini Sebagai sebuah pengayatan akan iman katoliknya Sebagai seorang katolik I.J. Kasimo berani berdiri di persimpangan Memwartakan yang benar Dan atas keyakinan dan imannya Dia berani memperjuangkan kebenaran itu Diangkatnya I.J. Kasimo menjadi pahlawan nasional Seharusnya lah membuat kita umat katolik Diajak untuk kembali bercermin Pada sosok I.J. Kasimo Dewasa ini baik para uskup Umat dan kita semua Tidak banyak yang berdiri di persimpangan Untuk mewartakan kebenaran Mungkin tidak ada lagi para uskup atau awam Yang berani bersuara lantang Secara individu Atas keadilan baik yang menimpa umat katolik Atau masyarakat pada umumnya Bagaimana politikus katolik? Kita patut prihatin Misalnya beberapa skandal di DPR Baik hukum dan keuangan Malah melibatkan politisi katolik Yang tidak berani bersuara melantangkan kebenaran I.J. Kasimo adalah Dia adalah potret bagaimana iman bersuara dan mungkin merupakan sebuah sketsa gereja yang bersuara Dia adalah potret bagaimana iman itu menggembang dalam hidup dan memberanikan diri berpijak pada yang benar Semoga kita dan gereja katolik Indonesia Tidak semakin takut kepada yang bayar Atau malu-malu berbicara Lantang tentang yang benar Bila kita takut Semoga bercermin Dan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!